Cerita novel reinkarnasi dokter jenius, wis langsung aeiki ceritane, sawer dong. Bab 121, gunung-gunung dan hutan-hutan di bawah naungan malam gelap dan sunyi. Beberapa cahaya redup tiba-tiba muncul di lereng gunung, dengan cepat mengitari jalur gunung, secara bertahap mendekat. Bersamaan dengan ini, terdengar derupipak nalpot mobil sekuat bison. Hantu yang melaju kencang merobek angin malam di antara pegunungan dan bergegas ke tempat parkir di puncak bukit hampir tanpa urutan tertentu. Saudari Lin, maafkan aku. Dalam ekspresi kekecewaan orang-orang, Senhai turun dari mobil terakhir dan berjalan ke Lin Manli dengan kepala tertunduk. Apakah kamu kalah lagi? Lin Manli menghela nafas, sepertinya kali ini aku tidak bisa menghentikan orang-orang ini. Senhai menundukkan kepalanya karena malu, akulah yang tidak berguna. Aku tidak menyalahkanmu. Haha, seorang saudara laki-laki merangkul kecantikan balap dan berjalan dengan penuh kemenangan. Yang ini saya undang kali ini adalah tiga pembalap jalan raya gunung teratas di negara ini. Dan itu normal bahwa Anda tidak bisa menang. Pembalap di belakangnya bersandar di pintu mobil dan melirik Senhai dengan jijik. Senhai, kamu tidak perlu marah. Beberapa celah ditakdirkan untuk tidak dibuat-buat oleh kerja keras. Biasakan saja. Uhong, kalimat ini diucapkan dengan baik. Aku menyukainya. Saudara Gongzi tertawa liar dan menunjuk ke jalan gunung di bawah puncak gunung. Lin Manli, kali ini Anda memiliki rekor tercepat gunung Kyuxia di kota Yu. Kami telah memutuskan. Haha. Wanita cantik di pelukannya juga mencibir. Dasau benar. Biarkan gerombolan roti tanah yang belum pernah melihat dunia ini melihat kekuatan iring-iringan mobil kota Changling kita. Klak. Tawa kedua orang ini sangat keras. Dan Senhai menundukkan kepalanya. Mengepalkan tinjunya dengan mematikan, dan merasakan gelombang keengganan di dalam hatinya. Hanya sedikit, hanya sedikit, dia bisa mengejar Wuhong. Bagaimana dengan tiga besar di negara ini? Jika Anda dapat menguasai setengah dari teknologi dewa mobil BMW X5, Anda pasti dapat menghancurkan Wuhong yang sangat diperlukan ini. Jelas, dia bukan satu-satunya yang memiliki ide ini. Penonton kota Yu, yang datang untuk menyaksikan pertandingan, benar-benar tersulut oleh kata-kata kedua orang ini, dan mereka dikecam dengan musuh yang sama. Hanya karena kamu juga ingin mengambil rekor tercepat Gunung Kyuksia. Apakah kamu lebih baik dari dewa kereta Gunung Kyuksia? Artinya, jika kamu ingin menaklukkan Gunung Kyuksia, tunggu sampai kamu bisa mengalahkan dewa mobil Gunung Kyuksia di kota Yu kita. Yuk, tunggu dewa mobil Gunung Kyuksia musim gugur saya yang besar untuk memorbankan artefak jalan gunungnya, BMW X5, itu harus disalahgunakan kekentut dan aliran urin Anda. Petik 2. Dewa Kereta Gunung Kyuksia, BMW X5. Saudara Gongzi menunjuk ke kerumunan, tertawa terbahak-bahak hingga air mata hampir keluar, tolong jangan lucu, BMW X5 bisa menjalankan jalan pegunungan. Bahwa Wuling Hongguang juga bisa bermain supercar, apakah Anda ingin menertawakan saya dan kemudian menang tanpa perlawanan? Petik 2. Kecantikan balap membaca sekilas bibirnya, besar dan kecil, sekelompok kura-kura, mereka tidak tahu mobil apa yang cocok untuk menjalankan jalan pegunungan. Mengendarai BMW X5-an, saya melihat bahwa dewa mobil Gunung Kyuksia ini tidak, itu idiot. Apapun yang Anda masukkan, Anda tidak diizinkan untuk menghina iman kami. Itu benar, dewa kereta Gunung Kyuksia selesai melecehkanmu anjing. Beberapa orang marah dan ingin menggunakan tim BMW X5 dan Changling mereka untuk bertengkar. Kalian sudah cukup, saudara Gongzi minum dengan dingin, bahkan Senhai Anda yang paling kuat telah kalah dalam tiga pertandingan berturut-turut, kualifikasi apa yang harus Anda bandingkan dengan kami? Siapa yang memberimu keberanian? Petik 2. Ini membuat adegan lebih tenang, meskipun banyak orang masih tidak marah di dalam hati mereka, tetapi siapapun yang memanggil orang mampu menang. Hanya menyalahkan diri sendiri karena lebih rendah dari orang lain. Sekelompok sampah, saudara Gongzi mencibir dan memandang Lin Manli dan tertawa, Lin Manli, atau lima juta permainan, apakah Anda berani membandingkan lagi? Petik 2. Bab 122 Lin Manli tidak langsung setuju, tetapi memandang Senhai. Meskipun keluarganya punya uang, itu tidak berarti bahwa dia bodoh dan punya banyak uang, dan dia ingin berkonsultasi dengan pendapat Senhai. Kakak Lin, aku, Senhai mendengus, kalah tiga pertandingan berturut-turut telah membuatnya kehilangan kepercayaan diri, dan dia tidak berani menerimanya. Lin Manli menghela nafas pelan, berbalik menghadap Broter Gongzi, dan siap untuk membatalkan permainan, ketika ponsel di saku celananya tiba-tiba bersenandung. Hei, Tiger, apakah masalahnya sudah ditangani? Lin Manli dengan santai menjawab telepon, tiba-tiba matanya terbuka lebar, dan dia berteriak kaget, apa? Dia datang, apakah kamu serius? Petik 2. Setelah tiga atau dua kalimat obrolan, sudut mulut Lin Manli menarik jejak kelengkungan, menatap Broter Gongzi, mendominasi, teman saya datang untuk membandingkan dengan Anda, 50 juta, berani mengambil. Petik 2. 50 juta, Rao juga dikejutkan oleh taruhannya, dan tatapannya berubah tidak pasti. Temanmu, apakah itu seorang pengemudi? Ini adalah 50 juta yang terlibat, jadi dia tidak bisa ceroboh. Ini tidak seperti, itu hanya pekerja kantoran biasa. Lin Manli tidak merahasiakannya, namun, dia memiliki gelar, yang disebut Dewa Mobil Gunung Giuksia. Ini adalah Lin Manli, cerdas dan jujur, menang untuk memenangkan yang bermartabat, kalah juga kehilangan Anda dengan meyakinkan. Dewa Kereta Gunung Giuksia, saudara Gongzi menahan senyumnya, yang mengendarai BMW X5. Petik 2. Apa? Katanya Dewa Kereta Gunung Giuksia, apakah Tuhanku akan datang? Hebat, lihat Tuhanku menunjukkan kekuatannya, siksa anak-anak kelinci ini. Wah ha ha, orang-orang di tim Changling ini akan kalah dan pulang untuk mengambil botol-botol itu. Satu persatu, penonton Yusi meledak dengan percaya diri, yang membuat orang-orang diiring-iringan mobil Changling tertawa tanpa henti. Mereka hanya tidak percaya seberapa bagus BMW X5. Jika ada satu orang di dunia ini yang dapat menjalankan jalan pegunungan untuk menyegel para dewa, bukankah pengemudi profesional ini harus mengemis makanan? Meng Sao, 50 juta, hal baik mengirim uang semacam ini jarang terjadi, jangan ragu. Mata Wu Hong merah karena kegembiraan taruhan besar ini, dan selama dia bisa mengungguli, kepulangannya akan kaya tak terbayangkan. Tentu saja saya tahu, saya hanya tidak mengharapkan seseorang yang begitu bodoh mengirimi saya uang secara gratis. Meng Sao ha ha tertawa, Lin Man Li, aku berjanji padamu, 50 juta adalah 50 juta, kamu tidak boleh menyesalinya. Aku tentu tidak menyesalinya, Lin Man Li penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Kamu juga, jangan terlalu cepat bahagia, aku khawatir kamu tidak akan bisa tertawa terbahak-bahak. Hasilkan 50 juta dengan sia-sia, tidak bisakah kamu tertawa dulu. Meng Sao dengan penuh kemenangan menunjuk ke sekeliling dan menatap Wu Hong, Wu Hong, beritahu orang-orang ini dengan keras, bisakah kamu memenangkan Dewa Mobil Gunung Kiuksia? Petik 2 Apa Dewa Mobil Gunung Kiuksia? Saya khawatir saya bahkan tidak bisa mengetahui koefisien cengkeraman ban. Wu Hong menggantungkan penghinaan tebal di sudut mulutnya, dan perlahan mengangkat tangan, pelecehan dia, aku hanya butuh satu tangan. Dulu saya berpikiran sama, Sen Hai tiba-tiba muncul di sebelahnya, terlihat sangat aneh, tunggu sebentar, kamu akan mengerti betapa konyolnya kata-katamu. Hem, jangan bandingkan aku dengan ayam lemah sepertimu, Wu Hong mendengus jijik, selama dia berani datang, aku akan membiarkan dia melihat apa itu keputus asaan. Pada saat ini, raungan datang dari jauh ke dekat, dan Hung Fe hijau tentara melaju ke tempat parkir. Apakah Dewa Kereta Gunung Kiuksia akan datang? Orang-orang mengepalkan tangan mereka dan sangat bersemangat. Bab 123 pintu mobil terbuka, dan Zhao Feiyu dan Shichen keluar dari mobil satu demi satu. Ya Tuhan, apakah orang ini Dewa Mobil Gunung Kiuksia kita? Tuhanku masih sangat muda. Petik 2 Wow, wow, penampilan dan temperamen seperti itu, aku sangat tampan dan keren, aku akan memberinya monyet. Aku sedang melihat sisi Tuhan ini, dan aku adalah pengikut setiamu. Penonton di kota Yu bersorak dan bersuka cita, seperti sepanci air mendidih, dan kedatangan Shichen benar-benar memicu gairah mereka. Tuan Si, ini dia. Lin Manli berjabat tangan dengan Shichen dengan hangat, tolong berusaha sekuat tenaga. Kami di kota Yu, Gunung Kiuksia, tidak boleh ditaklukkan oleh orang luar. Ya, rekor tercepat pasti kota Yu kita, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Ya Tuhan, pastikan untuk menyiksa dan membunuh Chang Ling ini. Orang-orang berteriak dengan tangan terangkat, dan tampaknya penuh percaya diri pada Si Chen. Adegan ini membuat Wu Hong tertawa tanpa henti, dan dia berjalan dengan arogan ke arah Si Chen dan memasang postur bangga, kamu adalah Dewa Mobil Gunung Kiuksia itu. Petik 2 Dewa Mobil apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Si Chen sedikit mengernyit, dia tidak tahu bahwa dia telah disegel oleh industri balap kota Yu. Kenapa? Takut kehilangan dan kehilangan muka, tidakkah kamu berani mengakuinya? Wu Hong tampak meremehkan, saya baru saja mengatakan bahwa jika ada Dewa Mobil, itu hanya sekelompok sampah yang menghibur diri. Pergi ke sana dan beri kami mengsau busur dan mengaku kalah. Aku akan membiarkanmu pergi, dan wajahmu akan diselamatkan. Bagaimana? Petik 2 Mengapa saya harus mengakui kekalahan? Si Chen menatapnya dengan tenang. Meskipun aku bukan Dewa Mobil, tetap tidak masalah untuk memenangkanmu. Wajah Wu Hong menjadi gelap, seolah-olah dia telah sangat dipermalukan. Wah, apakah kamu berani mengatakan hal sebesar itu kepadaku? Petik 2 Si Chen menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi, aku tidak berbohong padamu. Yah, kamu punya jenis. Wu Hong menunjuk ke Si Chen, berbalik dan mengebor geternya, dan suara itu keluar melalui jendela mobil. Usir BMW X5 yang paling kamu kuasai, Lao Su akan melecehkanmu. Petik 2 Saya tidak mengemudi, Si Chen menggelengkan kepalanya. Apa? Tuhanku bahkan tidak membawa artefaknya, jadi bagaimana bisa dibandingkan? Saya memiliki BMW X5 yang dapat saya pinjamkan kepada Tuhan untuk digunakan. Lupakan saja, terakhir kali Tuhanku bisa berlari dengan kecepatan seperti itu, mungkinkah itu BMW biasa? Pasti sudah dimodifikasi, kamu semacam truk sampah, kemana harus menjalankan jalan pegunungan. Petik 2 Orang-orang membicarakannya, dan udara dipenuhi dengan kecemasan. Meng Sao mendengarkan diskusi di sekitarnya, bahkan lebih diperlukan, Lin Man Li, tampaknya dewa mobilmu hanyalah provokator, mengetahui bahwa dia tidak bisa menang, dan dia bahkan tidak membawa mobil. Ngomong-ngomong, kalian kalah malam ini, jadi kenapa kamu tidak mengirimiku 50 juta lebih cepat, dan aku masih bisa mengundangmu makan untuk berterima kasih, haha. Wajah Lin Man Li sedikit jelek, dan dia juga mengira BMW X5 milikmu Yun Bing telah dimodifikasi. Dia memandang Si Chen dengan sungguh-sungguh Tuan Si, maukah Anda mengendarai RX-7? Tidak masalah, melihat Si Chen mengangguk, Lin Man Li sangat gembira, hebat, lalu kamu membuka milikku. Tidak, Si Chen melambaikan tangannya untuk memotongnya, dan matanya tertuju pada GTR Wu Hong, dan sudut mulutnya tergantung menggoda, menggunakan RX-7 terlalu menggertak, saya masih menggunakan BMW X5. Saat dia berbicara, matanya mengamati kerumunan, siapa yang baru saja mengatakan mereka akan meminjamkan saya BMW X5? Ya Tuhan, ini saya. Petik 2, seorang anak laki-laki dengan kaus putih mengangkat tangannya dengan takut-takut seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata orang-orang di sekitarnya, karena takut diajek lagi bahwa mobil itu adalah sampah yang tidak dimodifikasi dan sama sekali tidak cocok untuk balapan gunung. Namun, yang mengejutkan semua orang, Si Chen benar-benar membuka mulutnya, pinjam mobilmu untuk digunakan, oke. Petik 2, Hah, anak laki-laki itu membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Lin Manli mengerutkan kening, Tuan Si, mobilnya belum dimodifikasi, apakah akan terlalu berisiko? Tidak masalah, saya tidak memodifikasinya terakhir kali. Si Chen melambaikan tangannya dan berjalan ke arah bocah t-shirt putih itu, mobil mana mobilmu. Pemuda itu masih sok, tidak dapat berbicara dengan malu-malu, tetapi menunjuk ke sebuah BMW X5 putih di sebelahnya. Bab 124 Si Chen menganggup, menarik pintu mobil dan duduk, dengan terampil menyalakan api, membalikkan mobil, dan keluar dari tempat parkir. Chen tangtok, dia membunyikan klaksonnya, kepalanya muncul dari jendela mobil, dan memandang GTR, apakah kamu tidak akan melecehkanku? Keluarlah. Lin Manli sedikit bingung, dan pikirannya masih memikirkan kembali apa yang baru saja dikatakan si Chen. Dia benar-benar menggunakan BMW biasa untuk kehabisan efek anti-surgawi terakhir kali. Melihat kedua mobil itu berdampingan, Lin Manli memikirkannya, berlari untuk membuka pintu kopilot BMW, dan berkata dengan agak sempit, bolehkah saya melakukan perjalanan? Tidak masalah, selama kamu tidak mabuk perjalanan, ingatlah untuk mengencangkan sabuk pengamanmu. Lin Manli mengangguk dan dengan cepat masuk ke dalam mobil. Tuan Xi, bisakah Anda benar-benar menggunakan mobil ini untuk berlari dengan kecepatan yang sama seperti terakhir kali? Lin Manli masih tidak bisa mempercayainya. Tidak, kamu tidak bisa, si Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Hah, Lin Manli tercengang, berpikir bahwa si Chen agak kuat, jika dia menggunakan RX-7-nya sendiri, kemungkinannya akan lebih besar. Siapa yang tahu bahwa kalimat babak kedua si Chen lambat dan santai untuk mengikutinya, ini hanya akan lebih cepat dari yang terakhir kali. Mengapa? Karena kamu bukan Lut, Lu, Xi, Lin Manli penuh dengan tanda tanya. Si Chen tidak menjelaskan bahwa terakhir kali dia berlari ke Gunung Kiuksia sebenarnya bukanlah batasnya sama sekali. Agar tidak menakuti Lu, dia sengaja memiliki reservasi. Lin Manli berbeda, ini adalah pesta balap drag fanatik, yang paling suka merangsang, tidak mudah ditakuti, jadi si Chen dapat yakin untuk mengemudi dengan berani. Boom, mesin kedua mobil itu masing-masing mengeluarkan raungan rendah, seperti dua binatang buas yang akan keluar dari kaset mereka. Kedua belah pihak sudah siap, 3, 2,1. Ayo, komandan depan menghitung mundur 3 detik, dan bendera yang dikibarkan tiba-tiba jatuh. Penyala waktu defleksi Wu Hong GTR dipicu, turbocharger berputar dengan liar, dan pipa knalpot langsung memuntahkan semburan api. Gaya ledakan silinder yang kuat mendorong piston, memungkinkan GTR melambung seperti panah offstring. Lin Manli, kamu akan makan abu di belakang pantat kami, haha. Meng Sao duduk di co-driver dan tertawa liar, dan setelah beberapa saat dia melihat bayangan hitam yang terbang di luar jendela, dan meraung dengan penuh semangat, cepat-cepat siksa mereka sampai mati. Wu Hong fokus di depan, sudut mulutnya menggantung jijik. Meng Sao yakin, hanya tiga sudut, aku bisa mengguncangnya bahkan dari pandangan lampu belakang. Lin Manli begitu di depan pihak lain, begitu dia melihat bahwa pihak lain akan pergi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit cemas. Duduk saja, suara si Chen tidak bisa mendengar perubahan itu, dan dia tidak terburu-buru untuk mengganti persneling dan mempercepat, dan dengan cepat mengejar. Aku bersandar, layak GTR, akselerasi cepat, Bisakah saya menang? Apa yang tidak bisa menang? Aku keluar dari hutan, siapapun bajingan. Itu benar, Tuhanku tidak terkalahkan dalam membengkokkan teknologi, ditakdirkan untuk menciptakan mitos, sampah, menunggu untuk bertemu dengan kemenangan dewaku. Aku perkasa, aku Tuhan ayolah, dan aku menyiksa anak-anak kelinci ini. Penonton menyaksikan kedua mobil itu berlari liar satu demi satu, dirangsang oleh adrenalin yang mengalir deras, merobek tenggorokan mereka dan berteriak dengan liar. GTR memimpin, dan di bawah lampu depan yang diterangi salju, rambu-rambu jalan biru melintas. Belokan tajam pertama tiba, bab 125, hei hei, tikungan pertama. Wu Hong dengan cepat turun, kecepatannya turun menjadi 80 mil, dan mengendalikan pusat gravitasi untuk dengan cepat melewati tikungan. Dibandingkan dengan orang biasa, 50 langkah melintasi tikungan akan lepas kendali kendaraan, dan pada malam hari, kecepatan ini sudah sangat menakutkan. Haha, begitu cepat, layak menjadi tiga besar di China. Meng Sao merasakan kekuatan sentrifugal yang kuat dan berseru dengan penuh semangat. Meng kurang dari penghargaan, sudut mulut Wu Hong sombong, dan dia segera menginjak pedal gas dan mulai berakselerasi, berpikir bahwa dengan kecepatan yang begitu cepat, bocah itu seharusnya tidak dapat mengejar ketinggalan. Di belakang, di BMW, tepat sebelum memasuki tikungan, Lin Manli meraih sandaran tangan dan dengan lembut mengingatkan, hati-hati. Yakinlah, si Chen dengan tenang turun dari mobil, dengan mantap menabrak setir, dan juga berlari dengan genggaman 80 mil. Adegan ini membuat Wu Hong, yang mengamati situasi melalui kaca spion, bahkan lebih menghina, dia baru saja mencoba tangannya dengan 80 untuk melintasi tikungan. Dan si Chen ini, mengejarnya sebelum kehabisan kecepatan yang sama, hanyalah sampah. Tuan Si, kecepatan menikung Anda, apakah lebih lambat dari yang terakhir kali? Lin Manli tidak akan pernah melupakan hantu putih yang terbang di atas tebing terakhir kali, dan dia juga ingin mengalami perasaan itu, tetapi sekarang dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit kecewa. Tidak lambat, jauh di belakang, si Chen mengambil alih percakapan, masih melihat ke depan dengan saksama. Maaf, saya tahu saya tidak bisa menyalahkan Anda untuk itu. Lin Manli sedikit menyesal dan menghela nafas lama, benarkah mobilnya masih belum baik-baik saja? Mobilnya tidak masalah, si Chen berkata dengan tegas. Lin Manli bertanya dengan tidak mengerti, tidak beradaptasi dengan malam. Kamu terlalu banyak berpikir, bukan alasanku, si Chen menjelaskan, ini adalah mobil yang baru dibeli, mesinnya tidak cukup dilumasi, saya hanya ingin berlari dengan kecepatan rendah dulu. Begitulah adanya, Lin Manli tiba-tiba menyadari, lalu berapa lama kamu ingin bertemu dengannya? Petik 2, mungkin 3 km lagi, jawab si Chen, 3 km, wajah Lin Manli berubah, kami telah dilampaui begitu banyak, biarkan mereka sejauh 3 km lagi, apakah kami masih bisa mengejar ketinggalan? Petik 2, yakinlah, si Chen tampak tenang, jangan katakan 3 km, bahkan jika mereka membiarkan mereka 5 km, saya sama yakinnya. Itu, serahkan saja padamu. Lin Manli berhenti berbicara dan melihat ke depan, dia tahu bahwa paru kedua jalan akan sangat menarik, dan dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bersemangat. Pada saat ini, penampilan aneh BMW X5 juga ditransmisikan kembali ke tempat parkir oleh penonton di pinggir jalan dengan ponsel mereka, seperti baskom berisi air dingin, yang langsung memadamkan antusiasme penonton di UC. Pada awalnya, beberapa orang tidak mempercayainya, tetapi karena video langsung terus datang, kepercayaan diri mereka runtuh, dan kegelisahan menggantung di atas kepala semua orang. Ini adalah dewa kereta gunung Kyuxia Anda, yang telah dibuang 4 km jauhnya oleh bos kami, dan itu hanya sampah. Tertawakan aku, sampah semacam ini bahkan tidak sebagus aku, dan bahkan bisa menyegel para dewa, haha. Terima kenyataan, kamu kota Yukala hari ini, dan kami Changling adalah raja yang sebenarnya di sini. Anggota tim Changling lainnya mengaktifkan mode ejekan gila. Penonton UC mengepalkan tangan mereka satu persatu, dan seluruh tubuh mereka gemetar, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengambil orang-orang ini. Bahkan dewa kereta gunung Kyuxia tidak bisa menang, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Ayo pergi, ayo kembali, game ini hilang. Sungguh konyol bahwa temanku juga membual kepadaku, betapa kuatnya dewa mobil gunung Kyuxia. Aku benar-benar percaya, ya, aku benar-benar idiot. Banyak orang meragukan keterampilan mengemudi si Chen, dan mereka siap untuk meninggalkan lapangan. Bab 126 kalian, bagaimana Anda bisa melakukannya? Jangan pergi, pemuda t-shirt putih yang baru saja meminjam mobil berhenti di depan semua orang, dan terus memohon, semua orang tinggal, percayalah, selama kita mendukung Tuhanku bersama, dia pasti akan menang. Hah, masih ingin menang, dibuang begitu besar, bagaimana cara menang? Apakah dia benar-benar dewa? Artinya, jika Anda memiliki imajinasi untuk memikirkan hal ini, Anda sebaiknya berdoa agar mobil Anda tidak dihancurkan. Orang-orang itu tertawa dan mendorong pemuda itu menjauh. Tepat pada saat ini, seseorang diiring-iringan mobil Changling menerima telepon dan tiba-tiba berseru, apa yang kamu bicarakan. BMWX5 itu akan menyusul bos, bagaimana bisa? Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, dia menyadari bahwa dia telah merindukan mulutnya dan sibuk melihat penonton kota Yu. Hanya saja kata-kata itu telah diucapkan, dan bahkan jika itu bisa disembunyikan. Penonton asli yang tertekan langsung bersorak, dan beberapa orang yang ingin pergi tidak bisa menggerakkan langkah mereka. Cepat, panggil saudara-saudara di bawah untuk mengirim pesan. Begitu seseorang selesai berbicara, suara petunjuk ponsel berdering di kerumunan, dan mereka sangat gembira, videonya akan datang, tonton dengan cepat. Petik 2. Tidur, saya bilang saya tak terkalahkan, begitu cepat, apakah itu akan lepas landas? Petik 2. Busur lampu belakang melengkung ini, mendesah, pisau melengkung bulan Purnama memiliki kayu di sana. Film ringan memiliki kayu. Petik 2. Ia Tuhan akhirnya terbangun, wow haha, anak kelinci gemetar. Petik 2. Orang-orang melihat bayangan putih hantu di video dan berteriak kegirangan. Cepat, cepat, hubungi saudara-saudara di bawah gunung, kirim keajaiban dewa saya, jangan takut tidak ada tagihan telepon, temukan saya penggantian, Lao Su menggandakan uang. Wah haha, ada taipan lokal yang mendesak dengan gila-gilaan. Di sisi lain, orang-orang dari iring-iringan mobil Changling juga menerima video, satu persatu berkumpul di sekitar ponsel, dan penampilan mereka sama terkejutnya seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini, apakah ini kecepatan yang bisa dicapai manusia? Beberapa orang saling memandang, dan firasa tidak menyenangkan tiba-tiba melonjak di hati mereka. Meng Sao, kurva di depan mulai meningkat, kamu bisa duduk dengan baik. Wu Hong mengingatkan saat dia mengemudi. Tidak apa-apa, kamu bisa mengemudi sesuka hati, bagaimanapun, Lin Man Li, mereka telah dicampakkan olehmu. Meng Sao memarahi dengan penuh kemenangan, oh, sungguh dewa mobil, ternyata itu hanya sejenis barang, 50 juta ini sangat mudah. Tapi tidak, aku mengatakan tiga sudut untuk melepaskannya, tanpa melanggar kata-kataku. Wu Hong sangat gembira. Artinya, teknologi macam apa kamu Wu Hong, bagaimana dia bisa membandingkan, haha. Meng Sao Zeng tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba seolah-olah seseorang telah mencekik lehernya, dan tawa itu tiba-tiba berhenti, mengungkapkan ekspresi melihat hantu. Meng Sao, ada apa denganmu? Wu Hong meliriknya dan merasa ada yang tidak beres dengannya. Setelah, di belakang, lihat ke belakang. Petik 2, Meng Sao menunjuk ke kaca spion dengan panik, sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Kembali, Wu Hong tertegun, dengan cepat bereaksi, dan menyibukkan diri melihat ke kaca spion. Tepat pada saat ini, cahaya seputih salju yang terang datang dari belakang, dipantulkan oleh kaca spion, hampir membutakan matanya. Tidak mungkin, Wu Hong menjerit ngeri, benar-benar tidak percaya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia dikejar oleh Si Chen setelah dia membuang BMW sejauh ini, dan dia tidak menganggapnya enteng setelah itu, masih mempertahankan kecepatan penuh. Jangan bicara omong kosong, singkirkan dia. Meng Sao mendesak dengan marah, 50 juta laosu, benar-benar tidak mudah untuk diambil. Petik 2. Meng Sao, kamu dapat yakin, tidak peduli seberapa cepat dia, dia hampir mendekati akhir, dia tidak memiliki kesempatan. Wu Hong Kiang menjadi tenang, membanting trotel, dan pipak nalpot meledakan serangkaian api, dan kecepatannya melonjak lagi. Bab 127. So, BMW X5 menembus angin malam di pegunungan, seperti patung salju yang menukik dengan kecepatan tinggi, kilat dekat dengan ekor GTR. Mengejar mereka, Lin Manli tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tanpa sadar melirik skala, dan sepasang mata dan feng tiba-tiba terbuka lebar. 220 mil. Dia menarik nafas dingin dan benar-benar terpana. Dia belum pernah melihat ada orang yang berani berlari begitu cepat di gunung Kyuxia, dan itu masih malam ketika pemandangannya tidak jelas. Ini lelucon tentang kehidupan. Dia menoleh karena terkejut, hanya untuk melihat wajah si Chen terfokus, tidak menunjukkan ekspresi gugup sedikit pun, seolah-olah tidak ada yang luar biasa tentang kecepatan ini. Mulut Lin Manli penuh dengan kepahitan, dan benar saja, dia dan pria ini tidak berada pada level yang sama. Tiba-tiba, tubuhnya berakselerasi lagi. Suara tenang si Chen terdengar, ini akan berakhir, hanya ada tikungan jepit rambut enam kali berturut-turut yang tersisa di depanku, aku siap untuk menyalip dan duduk dengan kokoh. Lin Manli ingat gambar RX-7 di luar kendali ketika tikungan berkecepatan tinggi terakhir, wajahnya menjadi pucat, dan dia sibuk meraih pegangan. Cepat, selama kita melewati tikungan jepit rambut ini, kita akan menang. Wu Hong dengan putus asa menarik setir, seolah-olah dia sedang menghibur Meng Sao, dan seolah-olah dia sedang menghibur dirinya sendiri. Pada kecepatan cengkeraman ekstrim 90 mil, RTR, yang didorong oleh turbo charging, menghantam tikungan dengan lidah api. Dalam tikungan jepit rambut semacam ini yang membutuhkan kemudi pendek terus-menerus, ini sudah menjadi batas dari apa yang bisa dia kendalikan. Bahkan, di bawah tekanan kuat si Chen, dia telah melampaui kecepatan kurva terbaik 88 langkah yang biasa. Kenaikan dalam situasi putus asa membuat wajah Wu Hong gembira. Namun, begitu senyumnya muncul di wajahnya, itu berubah menjadi patung batu yang kaku. Berderit, gesekan ban yang tajam tiba-tiba datang, dan di kaca spion, cahaya yang menyilaukan menarik busur cahaya yang cepat, langsung bergegas keluar dari sudut, dan melaju berdampingan dengan GTR. BMW X5 putih di atasnya dengan dua lampu depan yang menyilaukan, seperti naga putih yang dihidupkan kembali membuka matanya, dan mesinnya mengong seperti naga, memancarkan momentum raja yang tak tertandingi. Mereka akan menyalip, Meng Sao menunjuk keluar jendela mobil dengan wajah terkejut. Mata Wu Hong seperti ternak, dan dia dikejutkan dengan keringat dingin oleh momentum yang menakutkan ini, dan kemudian dia meraung dengan kejam, pikirkanlah, aku Wu Hong tidak akan pernah kalah. Petik 2 Dia bahkan tidak mengganti persneling, dia membanting trotel di gigi kedua, dan kecepatannya dengan cepat mendekati 100 mil. Meng Sao ketakutan dengan kecepatan menikung yang menakutkan ini, dan berteriak terus-menerus, perhatikan, jangan main-main. Petik 2 Wu Hong tidak memperhatikan, dia tidak bisa berbicara saat ini, dan semua energinya terfokus pada sudut berikutnya. Dia menggunakan 100 langkah yang belum pernah dia tantang sebelumnya untuk menyeberangi tikungan dan benar-benar mengalahkan si Chen. Lintasan lurusnya pendek, dan GTR membutuhkan waktu kurang dari 3 detik untuk bergegas ke tikungan tanpa melambat. Berderit, ban mulai berputar dan tergelincir dengan kecepatan tinggi, dan tubuh bergerak keluar tak terkendali. Melihat bahwa dia akan lepas kendali, Wu Hong meraih setir dengan mematikan, tetapi trotel di bawah kakinya tidak rileks, dan dia meraung, beri aku masa lalu, ah! Seolah merasakan momentum putus asanya, GTR akhirnya meluruskan hidungnya dan dengan enggan berbalik dengan sukses, hendak keluar dari sudut. Berhasil, aku berhasil, hati Wu Hong lega, dan kemudian itu adalah ekstasi dan kebanggaan yang tak terlukiskan, dan dia benar-benar menerobos lagi dan menyublim dalam situasi putus asa. Kekuatan seperti itu hampir bisa bersaing dengan pembalap pertama di China. Meng Sao, apakah kamu melihat itu, dia dengan penuh kemenangan pamer kepada Meng Sao. Meng Sao tidak mengatakan sepatah kata pun, atau dia tidak memperhatikan Wu Hong sama sekali, dia menatap keluar saat ini, mengungkapkan ekspresi ngeri. Hanya untuk melihat BMW X5 dengan kecepatan hampir dua kali lipat geter, di jalan satu arah yang sempit di luar, luar biasa menunjukkan satu set karya drifting yang paling sempurna. Bab 129. Pada saat yang sama, peluru tajam meledak di udara dan menembakkan listrik. Saat Lin Man Li dilempar ke tanah oleh Xi Chen, peluru itu hanya menyerempet ujung hidungnya dan terbang, yang sangat berbahaya dan berbahaya. Dia memandang Xi Chen dengan gentar, jika bukan karena reaksi cepat Xi Chen, dia sudah menjadi mayat yang telah di sendok terbuka. Ini untukku, Lin Man Li membuka mulutnya dengan suara yang dalam dan tidak menghindar darinya. Aku tahu, bersembunyi dulu, Xi Chen, untuk mempersingkat cerita, membawanya menuruni tanggul, dan kemudian cita itu tiba-tiba memantul dan bergegas menuju batu gunung. Bang-bang-bang, pihak lain sudah terekspos, dan hanya bergegas keluar dari hutan pegunungan tanpa keraguan, mengangkat pistol dan menembak terus-menerus. Percikan peluru yang mengenai tanah terus memercik, untungnya, Xi Chen dialami dan dihindari dengan cepat, dan mereka berdua memiliki ruang yang mendebarkan lebih dari 10 meter dan berhasil bersembunyi di balik batu besar itu. Mereka sangat ramai sehingga saya mengirim pesan ke Harimau, tapi dia tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan dalam waktu singkat, apa yang harus kita lakukan. Suara Lin Manli agak serius, tetapi dia tidak bingung, tetapi itu membuat Xi Chen menatapnya dengan heran. Wajah Xi Chen tidak berubah warna, dan dia melambaikan tangannya untuk membiarkannya bersembunyi di belakangnya, kamu bersembunyi dengan baik, aku akan menghadapinya. Tapi mereka punya senjata, Lin Manli segera mengingatkan, merasa bahwa Xi Chen hanya bermain-main. Geng ini kemungkinan besar adalah pembunuh profesional, dan semua orang membawa pistol, bagaimana orang biasa dengan tangan kosong bisa menghadapinya. Namun, hal-hal datang seperti yang dia harapkan. Mereka punya senjata, bukan. Xi Chen mengeluarkan pistol dari pinggangnya dengan backhandnya, mengejutkan mata Lin Manli melebar. Dari mana kamu mendapatkan senjata ini? Lin Manli penasaran. Xi Chen tidak menyembunyikannya, dan tertawa pelan, aku baru saja mendapatkannya dari Longjiu. Lin Manli mengangguk, merenung selama dua detik, dan dengan tegas mengulurkan tangan polosnya yang jernih, kamu tidak akan menggunakan pistol, berikan aku pistolnya, aku akan menanganinya. Xi Chen menatapnya dalam-dalam, seorang wanita, yang bisa mengucapkan kata-kata ini, tetapi butuh banyak keberanian. Dia tidak bisa membantu, tetapi merasakan secercah kekaguman di dalam hatinya. Tetapi dia tidak memberinya pistol, tetapi menjaga dirinya sendiri, pistol Glock 17, diameter peluru 9, pistol 0620 gram, magasin penuh 17 peluru, berat total peralatan 935 gram. Pistol itu sekarang memiliki berat sekitar 870 gram, dan seharusnya memiliki 13 peluru tersisa. Dia mencondongkan tubuh dengan hati-hati ke tepi batu, dengan pinggang kucingnya ke bawah, hanya ada 8 orang di sisi lain, cukup untuk menyelesaikannya. Lin Manli menatapnya dengan kaget, dan otaknya sedikit bingung. Keluarganya istimewa, dan dia secara alami mengenali pistol ini. Tapi si Chen hanyalah orang biasa, mengapa dia tahu pistol ini, dan bisa secara akurat mengatakan semua jenis data. Tahukah Anda, banyak data ini yang tidak terlalu jelas baginya, apalagi menimbang berat pistol untuk memperkirakan jumlah amunisi. Orang yang tidak terlalu akrab dengan senjata api tidak bisa melakukan ini. Untuk sesaat, si Chen menjadi misterius di hati Lin Manli. Bisakah kamu benar-benar menggunakannya? Lin Manli masih tidak nyaman, atau kamu tidak keluar dan tinggal di sini, tahan saja sampai harimau itu datang. Saya tidak memiliki kebiasaan dipukuli secara pasif. Kepala si Chen tidak kembali, dengan lembut membuka steker pengaman, dan kemudian melepas mantel di tubuhnya dan tiba-tiba melemparkannya keluar. Bang-bang, tembakan keras dan asap bertiup, sebelum mantel yang dibuang mendarat, itu ditembakkan ke sarang lebah dalam sekejap. Namun, ini juga memberi si Chen kesempatan. Dia melihat waktunya, dan dengan tembakan di kakinya, kucing itu bergegas keluar dengan bola rendah, meminimalkan area tembakan. Tidak jauh dari kegelapan, beberapa sosok terus-menerus gemetar dan mendekati sisi ini. Tiba-tiba, mereka melihat bayangan hitam bergegas keluar, dan seseorang segera berteriak, ini yang asli, bunuh dia. Kerumunan tercengang pada awalnya, dan kemudian mereka buru-buru mengangkat senjata untuk membidik si Chen. Sayangnya, mereka akhirnya terganggu oleh mantel mereka dan bereaksi satu langkah terlambat. Bang-bang-bang, bab 130 si Chen adalah raja prajurit sejati, dan kemampuannya untuk memanfaatkan peluang, orang-orang ini tidak dapat mengejar kuda-kuda. Sementara yang lain masih di udara, mereka sudah membidik target dan melepaskan tiga tembakan berturut-turut. Asap menyebar dengan cepat, dan tiga jeritan berturut-turut datang dari sisi lain, dan tiga bayangan hitam jatuh ke tanah. Tidur, tembak cepat, petik dua, lima sisanya terkejut, tangan mereka menegang, dan akhirnya pelatuknya ditarik. Bang-bang-bang, peluru padat membawa nafas kematian dan langsung menembak ke arah si Chen. Si Chen tidak panik dan dengan tenang menyerupai mesin yang canggih. Dia dengan cepat menghitung sudut tembakan lawan, menilai titik pendaratan peluru. Pada saat mendarat, dia menginjak kakinya, melompat miring ke area aman, menjentikan pergelangan tangannya, dan dua peluru lagi keluar dari ruangan. Kedua peluru itu sepertinya telah menumbuhkan mata, dan langsung menembus dada kedua pembunuh itu, menyebabkan mereka mengurangi staff mereka lagi. Tidak, pihak lain adalah seorang master, melarikan diri. Tiga orang yang tersisa terkejut berubah warna, tidak berani bertarung dengan si Chen lagi, berbalik dan bergegas ke hutan pegunungan, menggunakan penutup kegelapan untuk melarikan diri. Karena dia takut disergap, si Chen tidak mengejar, tetapi hanya mengarahkan senjatanya ke pembunuh paling lambat yang melarikan diri. Mendengar suara pistol, si pembunuh berteriak dan jatuh ke tanah. Si Chen menembak pahanya dan tidak membunuhnya. Apa yang ingin Anda lakukan? Melihat si Chen mendekat selangkah demi selangkah, si pembunuh berpura-pura galak dan minum. Katakan apa yang ada di baliknya, aku bisa melepaskanmu, bagaimana? Si Chen memperhatikan gerakannya dengan waspada. Tidakkah menurutmu, pembunuh itu tersenyum dingin dan tiba-tiba mengarahkan pistolnya ke kepalanya? Kepalanya tidak mekar, tetapi menjerit mengerikan lainnya. Ternyata dia telah dipukul oleh tangan pertama si Chen yang memegang pistol, dan beberapa jari yang patah jatuh ke tanah bersama dengan pistol. Saya ingin bunuh diri, tetapi saya tidak harus. Si Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tiba-tiba matanya membeku, dan dia bergegas. Sayangnya, itu masih selangkah terlambat, dan banyak darah keluar dari mulut si pembunuh, dan dia tertawa penuh kemenangan. Jangan lupa, aku masih punya tangan, hehehe. Setelah tertawa dua kali, kepala si pembunuh dimiringkan dan dia meninggal karena kelelahan. Si Chen menatap dadanya dengan wajah yang agak berat, di mana ia berlumuran darah, dan ditikam oleh si pembunuh sendiri dengan belati, langsung menghancurkan hatinya. Sepertinya saya telah hidup terlalu nyaman selama ini dan kehilangan ketajaman saya sebelumnya. Si Chen menghela nafas dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat mencegah bunuh diri pihak lain. Di kehidupan sebelumnya, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi, dia tidak ingin ada yang mati, orang itu ingin mati. Si Chen menyentuh ke dalam hutan dan dengan cepat memeriksanya untuk memastikan tidak ada bahaya, sebelum mundur dan berbalik di belakang batu. Semuanya sudah beres, keluar, Si Chen memandang Lin Manli, yang meringkuk di dalam, dan berteriak. Tapi Lin Manli tidak bereaksi sama sekali, masih tidak bergerak. Ada apa denganmu? Si Chen merasakan ada yang tidak beres dan bergegas masuk. Sejarah, pagi, saya, ups, dada Lin Manli naik turun dengan keras, seperti orang yang tenggelam, mati-matian membuka mulutnya untuk menyedot udara. Bahkan jika itu ditutupi oleh kegelapan, Si Chen masih bisa melihat bahwa wajahnya sangat putih.